Halo teman-teman, nama saya Hana. Saya mau cerita hal penting yang mungkin terjadi pada kita atau anak-anak lain di sekitar kita. Apakah kamu tahu arti keamanan diri? Keamanan diri adalah saat di mana kita merasa tenang, merasa aman, dan bebas dari berbagai bahaya. Mengapa kita perlu tahu tentang keamanan diri? Apabila diri kita aman, maka kita akan bebas dari kekerasan yang mungkin terjadi pada anak-anak seperti kita. Kamu tahu tidak arti kekerasan? Kekerasan itu artinya apabila ada orang lain yang berbuat sesuatu dan membuat kita takut, sedih, marah, tidak nyaman, dan perasaan lain yang tidak mengenakan. Kekerasan itu ada tiga jenis. Kekerasan fisik, kekerasan emosional, dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik adalah tindakan yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita yang menyakitkan badan kita seperti dipukul, dicubit, ditarik rambutnya, didorong, diinjak, dan lain sebagainya. Kekerasan fisik ini bisa dilakukan oleh teman, kakak, adik, ayah, ibu, atau orang lain di sekitar kita. Selanjutnya, yang kedua adalah kekerasan emosional. Kekerasan emosional adalah perilaku atau perikatan orang di dekat kita yang membuat kita takut, sedih, marah, malu. Contoh dari kekerasan emosional adalah dipanggil dengan nama yang tidak kita sukai, mengejek, dipermalukan, dimarahi terus-menerus. Jenis kekerasan yang ketiga adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual terjadi bila seseorang memaksakan kehendaknya kepada kita. Seperti memaksa kita buka baju, memaksa menempelkan kemaluannya ke kita, memaksa memegang area dada, bokong, dan bagian bawah perit kita, atau memaksa kita memegang badan mereka. Semua jenis kekerasan itu dapat terjadi pada kita. Sudah banyak teman kita yang menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu, teman-teman, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan untuk terhindar dari kekerasan itu. Apa sih yang bisa kita lakukan? Kamu bisa ingat kata ini, La, ter, hin, cer. Lari, teriak, hindari, ceritakan. Yang bisa kita lakukan pada situasi kekerasan adalah lari. Apabila kita merasa tidak aman, kita harus segera lari meninggalkan orang yang berbuat kekerasan pada kita. Sambil lari, kita juga bisa teriak, Tolong, tolong. Pasti orang-orang di sekitar kita akan segera melihat kita karena kita teriak minta tolong. Dengan begitu, orang yang melakukan kekerasan pada kita akan takut dan menghentikan tindakannya. Di saat kita lari dan teriak itu, berarti kita senang berusaha hindari orang yang berbuat kekerasan dan situasi yang menakutkan itu. Setelah itu, yang harus kita lakukan adalah ceritakan hal yang kita alami itu ke orang yang kita percaya. Misalnya ibu, guru, kakak, atau orang dewasa lain yang kita percaya. Nah, teman-teman, itu cara-cara yang bisa dilakukan untuk terbebas dari perilaku kekerasan. Mari kita ulangi Baiklah, teman-teman, sekian dulu dari saya. Semoga kita semua aman dari perilaku kekerasan. Dan kita harus berani melawan perilaku kekerasan. Saya berani Ulangi lagi Saya berani Ulangi sekali lagi Saya berani Selamat menikmati